Orang ini, mereka terkenal dengan perilakunya yang tidak berporal dan jauh Dari kenaatan kepada perintah dan bekendam Allah Yunus yang sangat tahu bagaimana perilaku orang ini Dan bagi Yunus tidak mungkin akan ada perubatan dan pertobatan Yang terjadi pada orang-orang di diri Maka sebenarnya siap-siapan Pewataan untuk memperkobatkan mereka Oleh karena itu, dalam kisahnya kita tahu bagaimana Yunus akhirnya melarikan diri Dari tugasnya, dari tanggung jawabnya Dan mangkir dari apa yang seharusnya ia lakukan Sampai akhirnya ia berada dalam perut ikan Selama tiga hari lamanya Namun ternyata Tuhan itu masih memberikan kepercayaan Kepada Yunus untuk menyelesaikan tugasnya Untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya Lalu apa yang terjadi Ketika Yunus melatakan pertobatan kepada orang di diri Apa yang menjadi pikirannya ganggu Apa yang menjadi peranggung jawabnya Tidak mungkin orang di diri itu akan bertobat Tidak mungkin orang di diri itu akan berubah dari kelakuannya Ternyata meleset jauh Kita tahu bagaimana orang di diri yang sebelumnya Waduh gila kejatnya dalam hidup Justru bertobat Justru bertobat Dan bukan saja manusianya yang bertobat Tetapi hewan peliharaannya pun diwajibkan untuk bertobat Ini luar biasa Bukan hanya manusianya Tetapi hewan peliharaannya pun wajib untuk bertobat Nah Saudari dan saudari yang terkasih Pramu yakin bahwa Yunus ini sebenarnya sangat senang Karena Apa yang menjadi rencana sebelumnya Bahwa Allah akan menjungkir balikan ini Ini akan terjadi Biarkanlah orang-orang yang gejat itu Yang perilakunya tidak bermoral untuk dimusnahkan oleh Allah Karena tidak mungkin mereka bertobat Tetapi ternyata dugaannya meleset Dan tidak seperti yang dimayangkan Dan Yunus tadi kita mendengar Bagaimana justru dia marah Dia kecewa Karena orang ini tidak jadi dimusnahkan Sesuatu yang aneh sebenarnya Orang mau bertobat Orang mau bertobat Tetapi kok justru disesali Tetapi kok justru membuat orang kecewa Karena orang bertobat dan bertobat menjadi rencana Saudari dan saudara yang terkasih Dalam perjalanan hidup kita Kita menikah dan kala menjumpai Yunus-yunus kecil Dalam diri kita masing-masing Apa yang dilakukan oleh Yunus Tentu tidaklah produktif Dalam mengembangkan potensi yang ada Dalam diri kita Tuhan sebenarnya Sudah tahu potensi dalam diri Yunus Untuk menjadi seorang putusan Namun rasa pesimis Dalam diri Yunus Terhadap tugas yang ditembangkan Dengan melihat situasi Orang di Yunus Kemudian berpikir bahwa Tidak mungkin ada perubatan Tidak mungkin ada perubatan Rasa pesimis yang begitu mendalam Tetapi Tuhan tetap memberikan kepercayaan Kepada Yunus Kepada Yunus Tidak mungkin ada kepercayaan Dan masih ada kurang disana dan disini Bukan berarti Kita tidak berani lagi memberikan kepercayaan Kepada Yunus Tetapi bagaimana justru kita mendampingi Orang berbagi Rekan kerja tersebut Sehingga semua bisa berkembang Dan akhirnya segala potensinya Bisa menjadi maksimal Dan bukan itu saja Bahkan ketika tugasnya sudah digalankan Dan membuatkan pertobatan Untuk orang Miliwi Yunus justru kecewa Karena apa yang menjadi harapannya Tidak tercapan Dan harapannya Bukan harapan yang baik Harapannya adalah Kemusnahan orang-orang Miliwi Saudari-saudari yang terkasih Melalui Yunus Kita sungguh banyak belajar Bagaimana seharusnya Kita memiliki semangat Kerja yang baik Yang merupakan Terminan kedisiplinan diri kita Kreativitas dan produktivitas Dalam diri kita Pengetahuan dan pemahaman kita Diri kita Tentang bekan kerja Tidak serta-terta membuat kita Sudah mengenal pribadinya Setiap pribadi Sudah bisa berubah Ke arah yang lebih baik Sebagaimana terjadi Pada orang-orang Miliwi Namun ada pula pribadi Yang memang harus dibantu Yang harus dikatakan Menjadi lebih baik Bukan itu Dilihatkan Maka disinilah pentingnya Kebersamaan Disinilah pentingnya Keguyuban Persaudaraan Dan kekeluargaan Dimana kita Hadir bekerja Dan bertanya Menjauhkan diri kita Untuk banyak Membincangkan Hal yang Buruk Tentang Teman kerja Dengan alasan Lah Memang kenyataannya Seperti itu Itu seringkali Menjadi alasan Untuk Dengan benar Menceritakan Hal-hal buruk Tentang pertama Dan Harus lebih banyak Memiliki ruang Untuk membangun Kebersamaan Yang positif Yang bisa Sari mengembangkan Potensi Dalam diri Untuk perkembangan Dan kemajuan Dilih kita Sebagai pribadi Yang nantinya Berpengaruh Pada kemajuan Sekolah Kumpah Keberkasihlah Salah satu teman Dalam pencapaian Suatu bidang Atau kegiatan Adalah keberhasilan Seluruh keluarga Sekolah ini Yang nantinya Harus Diapresiasi Dengan Bukan hanya Sekedar Motul Untuk menjadi pribadi Yang mudah Memapresiasi Tetapi Tidak menjadi Suatu Realisasi Dalam Kehidupan Kita Semoga Juga Kata-kata Motivasi Yang senantiasa Kita hadirkan Dalam Bidia Sosial Tidak hanya Sekedar Menjadi Kata Namun Membantu Kita Menjadi Lebih Baik Dalam Menjalankan Karya Yang Dipercayakan Bagaimana Bagaimana Buka dan bawah tidur